Pendakwa Halid Basalamah menuai kritik setelah isi ceramahnya menyinggung tentang wayang haram. Namun Basalamah akhirnya meminta maaf atas ceramahnya tersebut. Pencerama Halid Basalamah menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak yang tersinggung atas ceramahnya yang menyebut wayang haram. Ia mengaku hanya menyampaikan saran agar menjadikan Islam sebagai tradisi dan bukan sebaliknya. Sebelumnya isi ceramah Halid Basalamah terkait wayang haram menuai berbagai kritik bahkan diancam akan dipolisikan oleh persatuan Dalam. Video ini teman-teman kami buat untuk klarifikasi sekaligus permohonan maaf tentunya atas potongan pertanyaan yang diajukan oleh salah satu jemaah beberapa tahun lalu di Mesjid Blok M di Jakarta.